Kita bergeser ke Sumatera Barat Pemirsa, Masjid Raya Sumatera Barat yang berada di jantung kota di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, menjadi masjid termegah dengan struktur bangunan tahan gempa lengkap dengan beragam keunikannya. Masjid yang juga dikenal dengan sebutan Mahligai Minang ini terlihat cantik dan indah meski tanpa kubah. Dibangun mulai tahun 2009 dan selesai pada tahun 2019, masjid terbesar dan termegah di Sumatera Barat ini berlokasi di jantung kota tepatnya di perempatan Jalan Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Masjid yang dibangun di lahan seluas 4 hektare ini memiliki struktur bangunan tahan gempa yang didesain oleh arsitek bernama Rizal Muslimin. Di balik beragam keunikan yang diusungnya, Masjid Raya Sumbar juga membawa cerita menarik dan unik, yakni ruang utama dibangun tanpa tiang penyangga dengan interior yang unik dengan ukiran khas Minangkabau. Bagian mihrabnya dibuat menyerupai bentuk batu hajar aswat dengan atapnya yang dipenuhi dengan ukiran nama-nama Asmah Husna dengan warna emas. Berbeda dengan masjid pada umumnya, masjid ini memiliki bentuk khas Timur Tengah yang identik dengan kubah yang mengerucut ke atas yang mirip dengan ciri khas Minangkabau, yaitu Tandu Kerbau. Masjid Raya Sumbar yang juga dikenal sebagai Masjid Seribu Pintu Angin ini sama sekali tidak memiliki kubah, memiliki tiga lantai dan dapat menampung 6.000 jamaah.